PENGANIAYAAN DAVID Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol A.D. Ari Syam mengatakan SLRPL ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan sejak Kamis 23 Februari 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Jumat 24 Februari 2023 dini hari sekira pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Provokasi SLPR ini dalam bentuk menghasut Mario untuk menghajar David setelah mendapat pengaduan dari Agnes yang merupakan kekasih Mario. Saat penganiayan itu terjadi, ia juga merekam kejadian pakai ponsel Mario. SLR juga mencontohkan tindakan sikap tobat atau gerakan kepala yang diletakkan di tanah sejajar dengan kaki sambil posisi membungkuk untuk ditiru David. Gerakan sikap tobat ini biasanya dilakukan oleh prajuri TNI atau Polri. Atas hal tersebut, kata AD, SLR disangkakan Pasal 76C, Jopasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidir Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!